Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sunan Gresik Maulana Malik Ibrahim Sunan Maulana Malik Ibrahim atau Sunan Gresik termasuk salah seorang Sunan Wali Songo nama Sunan Wali Songo menurut sejarah Wali Songo inti pokok perjuangan Sunan Gresik adalah untuk menghabuskan sistem kasta yang ada pada masyarakat karena hal itu tidak sesuai dengan ajaran agama Islam yang menyatakan bahwa semua manusia itu sama di mata Allah SWT yang membedakan hanyalah amal ibadahnya saja nama asli Sunan Gresik yaitu Maulana Malik Ibrahim wilayah dakwah Sunan Gresik yaitu Gresik Jawa Timur peninggalan Sunan Gresik Masjid Malik Ibrahim di Leran Gresik Jawa Timur tahun wafatnya adalah 1419 Masai makam Sunan Gresik di desa Gapurawetan Gresik berdasarkan catatan sejarah Wali Songo Sunan Gresik merupakan keturunan Nabi Muhammad SAW yang ke-22 beliau pertama kali memulai menyebarkan agama Islam di Pulau Jawa di akhir era kekuasaan kerajaan Majapahit beliau menarik hati masyarakat pada saat itu dengan cara bertani dan menjadi berdagang sehingga bisa merangkul dan menolong rakyat jelata yang menjadi korban dari perang saudara sebagai dampak runtuhnya kerajaan Majapahit sehingga banyak rakyat jelata yang terharu dan secara perlahan tertarik belajar Islam karena terus bertambahnya masyarakat yang berkeinginan menjadi Islam dengan baik akhirnya Sunan Gresik mendirikan sebuah pondok pesantren di Leran Gresik Jawa Timur di tempat itulah Sunan Gresik selama bertahun-tahun mengajarkan tentang ilmu agama Islam hingga akhir hayatnya ada yang menyebutkan bahwa beliau berasal dari Turki dan pernah mengembara di Gujarat sehingga beliau cukup berpengalaman menghadapi orang-orang Hindu di Pulau Jawa Gujarat adalah wilayah negara Hindia yang kebanyakan penduduk beragama Hindu dahulu sebelum Syekh Maulana Malik Ibrahim datang ke Pulau Jawa sebenarnya sudah terdapat sebagian masyarakat yang memeluk agama Islam di daerah sekitar pantai utara termasuk di daerah Leran hal itu dapat diketahui dengan adanya bukti berupa makam seorang wanita bernama Fatimah Binti Maimun yang meninggal pada tahun 1082 Masei atau tahun 475 Hijriah jadi dapat disimpulkan bahwa Islam sudah ada di Pulau Jawa sebelum jaman Wali Songo tepatnya di daerah sekitar Jepara dan Leran tetapi ajaran Islam yang ada pada saat itu masih belum berkembang secara luas Syekh Maulana Malik Ibrahim atau yang lebih dikenal oleh penduduk setempat dengan nama kakek bantal itu diprediksi pertama kali datang ke Gresik pada tahun 1404 Masei beliau berdakwah di Gresik hingga akhir wafatnya yaitu pada tahun 1419 Masei pada masa itu kerajaan yang berkuasa di Jawa Timur adalah Majapahit Raja dan rakyat Majapahit sebagian besar masih beragama Hindu atau Buddha namun terdapat juga beberapa rakyat Gresik yang beragama Islam tetapi masih banyak yang beragama Hindu atau bahkan tidak memiliki agama selama berdakwah menyebarkan agama Islam kakek bantal memakai cara yang bijaksana dan strategis yang tepat sesuai dengan tuntutan Al-Quran sifat yang lemah lembut ramah dan olas asih kepada semua baik orang Muslim maupun non-Muslim menjadi beliau terkenal sebagai tokoh masyarakat yang disegani berkat ahlaknya sehingga menarik hati masyarakat untuk berbondong-bondong masuk Islam secara sukarela dan menjadi pengikutnya yang setia